Sebenarnya siapa Hasan Busri? Pelaku carok masal di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Hasan Busri merupakan pesilat yang ilmunya ia peroleh saat merantau di Kalimantan. Dia juga dijuluki sebagai angling dharmanya Madura. Sementara Mawardi adalah adik Hasan Busri yang membantunya saat terlibat carok masal tersebut. Keduanya, kakak beradik, warga desa bumi Anyar kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Hasan Busri dan Wardi terlibat carok masal 2 versus 10 yang berujung 4 tewas, 5 kabur dan 1 disuruh pulang. Adapun Hasan Busri dan Wardi tak mengalami luka apapun. Empat korban carok itu adalah Matanjar, Matterdam, Najehri dan Hafid. Sebenarnya empat korban tersebut bukanlah orang biasa. Mereka dari kalangan pesilat. Matanjar dan Matterdam merupakan kakak beradik sedangkan Najehri adalah pamannya. Mereka dari desa larangan timur. Adapun Hafid adalah orang yang belajar silat kepada Matanjar dan selalu ikut kemanapun Matanjar pergi. Menurut informasi, sebelumnya antara Hasan Busri dan Matanjar memang terjadi pertengkaran. Pertama saat pertandingan bola, kemudian berebut lahan parkir. Namun pertengkaran itu tidak membesar. Hingga terjadilah persetruan pada hari Jumat, 12 Januari 2024. Tragedi berdarah itu terjadi sesaat setelah maghrib. Hasan Busri berencana akan mengikuti tahlilan. Tapi sebelum sampai ke lokasi, Hasan Busri berpapasan dengan Matanjar dan teman-temannya yang akan pergi ke tempat kerjanya yaitu ditambak udang. Hasan lantas menyapanya. Dia mengatakan, mau kemana kak? Tanyanya. Matanjar kemudian menghentikan motornya dan menempeleng Hasan. Selain itu, Matterdam yang merupakan adik Matanjar mengeluarkan celuritnya. Hasan yang kaget atas tindakan itu akhirnya mengatakan, Hasan yang kaget atas tindakan itu akhirnya mengatakan, kalau mau berkelahi tunggu dulu, saya mau pulang, mau ambil celurit saya. Kata Hasan. Matanjar kemudian menyuruh Hasan untuk segera mengambil celuritnya dan menantang bertarung di lokasi tambak, tempat dia bekerja. Tapi Hasan tidak mau. Dia meminta Matanjar untuk menunggunya di lokasi tersebut dan diselesaikan di sana. Dengan buru-buru Hasan pun pulang ke rumahnya di perjalanan Hasan bertemu dengan adiknya, Mawar Di. Dia menceritakan masalahnya dan mengajak adiknya itu juga. Di rumahnya, Hasan mengambil dua celurit, satu untuk dirinya dan satu dipegang Mawar, adiknya. Selain itu, Hasan juga meminta izin kepada ibunya. Tentu saja ibunya melarang Hasan kembali ke tempat itu, namun apalah daya. Nasi sudah jadi bubur. Hasan merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Dia tetap kembali ke tempat kejadian itu. Sesampainya di lokasi, Hasan Busri langsung menyerang Matanjar. Sedangkan Mawar Di, yang tidak tahu akan menyerang siapa, memilih melawan siapa saja orang yang menyerangnya. Tak sampai satu menit, Hasan Busri dan Mawar Di berhasil merobohkan empat orang sekaligus. Dia adalah Matanjar, Matterdam, Najehri dan Hafid, sedangkan satu orang sisanya disuruh pulang oleh Hasan. Kamu pulang saja, kalau kamu maksa menyerang, saya bunuh juga, kata Hasan. Setelah perkelahian itu, Hasan dan Wardi tidak mengalami luka sama sekali. Kemudian mereka berdua menyerahkan diri kepada polisi yang mengamankan lokasi tersebut. Para korban meninggal dunia telah dipulangkan ke rumah duka masing-masing dari RSUD Syamradu setelah dilakukan otopsi oleh pihak rumah sakit. Petugas di Polres Bangkalan berupaya mencegah kemungkinan adanya carok susulan antarwarga dari kelompok-kelompok yang terlibat. Terima kasih telah menonton!